Oke mari kita belajar lagi pada kesempatan kali ini Saya akan memberi panduan Semoga panduan ini bermanfaat Yaitu akan membahas tentang laptop Jadi disini videonya saya beri judul Panduan dasar cara menggunakan laptop Untuk pemula Yang menggunakan laptopnya Menggunakan Windows 8 Kalau kemarin saya buat Windows 7 sudah Silahkan anda cek saja di deskripsi video ini Dan Windows 10 juga sudah Silahkan anda cek saja di deskripsi video ini Jadi panduannya sudah cukup lengkap Tinggal anda tonton saja Jika ada pertanyaan silahkan ada komen saja ya Jangan ragu untuk berkomentar Atau bisa anda hubungi kami Melalui WA yang sudah tertera di channel kami Oke langsung saja kita simak panduannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung di channel Ares Solar Disini kami akan share banyak panduan Untuk kita belajari bersama Mari kita kembangkan bersama channel ini Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Nah kurang lebih tampilan laptop seperti ini Oke Seperti ini Disini ada Layar Dan disini ada keyboard Dan dibawahnya disini ada touchpad Dan disini ada lubang charger Ini charger-nya masih terhubung saya Oke Dan juga disini ada tombol power Biasanya tombol power di area sini ya Oke Oke langsung saja kita praktekkan ya Bagaimana cara menggunakannya Oke yang pertama kita akan belajar Menghidupkan sebuah laptop terlebih dahulu ya Oke silahkan anda cari saja Tombol power yang ada disini ya Di area sini Yang ikonnya seperti ini Ini ya Tombol power Atau biasanya ada di bagian keyboard disini Tombol power Oke Nah kebetulan punya saya disini ya Kita tekan saja kita hidupkan Oke Nanti komut Laptop anda akan nyala Oke Nah Sudah mulai nyala Nah ini sudah nyala ya Standby Kalau sudah standby seperti ini Sudah siap kita gunakan Nah disini yang perlu anda perhatikan Saat saya bermain touchpad ya Nah di bawah sini Ini Yang saya gerakan ini Ini adalah sebuah touchpad Yang ada di Laptop anda Nah saya kalau geser-geser seperti ini Anda bisa lihat Pointer saya bergerak-gerak di atas ya Itu tanda panahnya Itu namanya pointer ya Jadi untuk menggeser Seperti ini menggunakan touchpad Jadi misalkan saya akan Membuka sebuah aplikasi ini Berebok ya Kita paskan ya Kita geser-geser seperti ini Kita paskan Menggunakan jari Seperti ini ya Oke Satu jari bisa Dua jari bisa Terserah anda Klik saja Jika sudah pas Klik dua kali seperti ini Kita klik Klik-klik Nah ini untuk membuka Sebuah aplikasi Kita bisa menggunakan mouse ya Ini penggantinya mouse Jika anda tidak ada mouse-nya Untuk laptopnya Kalau ada mouse Anda bisa gunakan mouse Jadi ini penggantinya mouse saja Oke seperti itu Cara membukanya Kita klik Dua kali ya Seperti ini Kita arahkan terlebih dahulu Arahkan 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 Oke Lalu klik dua kali seperti ini Klik-klik Dan anda akan terbuka Oke Jadi seperti ini Kalau membuka aplikasi Menggunakan touchpad Nah Di touchpad Di touchpad ya Ada tombol disini Kanan-kiri Nah ini Kanan-kiri Fungsinya untuk apa Banyak ya Fungsinya nanti Kita jelaskan Pertama saya akan jelaskan Fungsi yang ada di layar ini Terlebih dahulu Saat kita klik kanan Coba kita klik kanan ya Klik kanan Nah disini ada menu Yang namanya View Shotbuy Redpress Nah ini New Screen resolution Personalisasi Nah disini ya Nah kalau saya klik disini View Nah ini untuk mengobat tampilan layar ini Ya Tampilan aplikasi yang ada di Layar Laptop kita Contoh saya akan gunakan yang ini View Pilih yang ini ya Layar Nah ini Ini ikonnya akan semakin besar Nah bisa anda lihat Oke besar sekali Tapi disini saya akan kecilkan Saya klik Kanan Klik kanan lagi Lalu pilih view Pilih yang Medium atau small Kita gunakan small saja ya Semakin kecil Small Oke Jadi tampilannya segini Nah disini Klik kanan lagi Ada masih banyak sekali ya Group Ya ini Tipe-tipenya Jadi kita urutkan Apa Aplikasinya Repress Nah jangan Lupa anda sering lakukan Repress seperti ini ya Agar komputer anda Tidak terlalu lemot Saat anda Buat anda main Seperti ini Klik kanan Kalau repress itu Tidak ada batasan Silahkan anda lakukan Berapa kali terserah anda Selanjutnya Klik kanan lagi Disini ada New pilih folder Shotcut ya Banyak sekali disini Nanti anda klik saja Nanti tahu Misalnya saya klik ini New folder Klik saja Nanti akan terbuat Sebuah folder Di atas sini Nah ini kan Tidak otomatis ya Tidak rapi Kesini ya Baris ini Kita bisa geser Menggunakan Klik ini Klik Kirinya Kirinya klik Lalu Geser saja Seperti ini Geser 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 Kita lepas disini Atau bisa gunakan Metode yang seperti ini Ini misalkan Ini masih berantakan Seperti ini Klik kanan Pilih Disini Kita gunakan Yang otomatis Ada bagian view Disini auto Kita tandain Seperti auto Nah dia akan terbuat Secara otomatis Disini Kalau kita membuat folder lagi Di depan Itu akan terbuat otomatis Atau rapi Secara otomatis ya Klik saja Klik Nah nanti berurutan Seperti ini otomatis Kalau kita tarik kesini Misalnya Perubok aplikasi ini Kita tarik ya Klik kanan Ini ya Klik kiri ya Kita tarik Sini Itu nanti akan Tidak bisa Terempat disini Kalau kita lepas Nanti akan pindah Nah seperti ini Yang kesini Oke Nah Jadi Ini tidak bisa kita pindah Secara manual Kalau ingin secara manualnya Klik saja Klik kanan Pilih View Pilih auto nya Kita matikan Tandanya kita hapus Oke Baru kita bisa pindah Secara manual Nah ini kita Tempatkan disini Atau disini Terserah anda ya Oke Saya akan gunakan auto saja Klik kanan Pilih view Pilih auto Oke Seperti ini ya Nah kita kan sudah membuat folder disini ya Disini Ini kita hapus saja Tidak penting ya Kita hapus Kita klik kanan Klik kanan disini Touchpad Pilih delete ya Klik Klik kanan lagi Klik kanan Pilih delete Ini tidak penting ya Buat apa kita buat folder disini Nah disini akan Fill Yang sudah kita hapus Itu masuknya disini ya Nih Kita buka Klik dua kali Seperti ini Nah fillnya kumpul disini Kalau kita hapus Kalau fill masih disini Bisa kita kembalikan ya Klik restore Nanti akan kembali Klik restore Nah ini Kembali Oke Fillnya masih disitu Kalau bisa Kalau sudah anda hapus disini Klik kanan Pilih delete Disini klik kanan Pilih Apti Resit Lebin ya Kita klik saja Lalu pilih yes Nanti hilang permanen Oke Sekarang kita akan belajar Internetnya Satu contoh Saya akan buka Berebok Kalau ada google chrome Google chrome Atau mungkin microsoft 8G Biasanya ada microsoft 8G Di bawah Nah bebas Atas anda Saya akan gunakan Ini saja Berebok ya Klik dua kali Seperti biasa Lalu kita masuk google ya Kita tulis saja google disini www.google.com Seperti tadi Kalau kita mau Mencari data ya Di google ya Oke Oh iya Sebelumnya Pastikan internet anda Anda sudah koneksikan ya Ini kan belum Kami kesulitan Untuk menemukan situs Oke Disini karena Tidak Koneksikan internet Untuk mengkoneksikannya Di bawah sini ya Anda klik saja Klik Lalu anda cari Koneksinya Mau menjadi Apa Menggunakan jaring wifi Atau modem Atau apa terserah anda Biasanya disini tertera Disini kami menggunakan modem ya Kayak menggunakan sim card Jadi di laptop saya Sudah ada sim cardnya Jadi kita koneksikan saja Oke Ini sudah terus Koneksi Sekarang kita coba lagi Kita klik saja Disini coba lagi Oke Ini sudah masuk google Oke Sekarang ada cari ya Disini ya Misalkan anda Mau mencari apa Saya disini akan Coba mencari Sebuah artikel ya Misalkan ada Tukah sekolah Disuruh untuk mencari Bencana alam Bencana alam Kita tulis saja Bencana alam Banjir Kayak gitu aja Untukkan enter Nah Lalu tanya Klik yang samping kanan ya Disini Kita scroll Seperti biasa Klik kanan ini Eh kirinya ya Lalu kita scroll Nah seperti ini Kita cari artikelnya Misalkan saya akan Nah ini coba ya Kumpulan bencana banjir Terbaru Kita klik Oke Selanjutnya kita Baca Banjir Nah ini coba ya Ini artikel kita buka Ada perhatikan Totspot saya Saat anda Bisa buka ya Cukup klik Nah ini sudah terbuka Jika sudah Silahkan anda Tinggal baca Dan copy Si teksnya Nah Misalkan ini ya Saya akan copy Judulnya terlebih dahulu Kita tempatkan Disini ya Di depan Nah klik Klik ini kirinya Klik ya Totspotnya Kirinya klik Lalu seperti ini Blok Kita klik kanan Nah klik kanan ini ya Klik kanan Pilih salin Lalu kita mau tempatkan Dimana Misalkan kita tempatkan Di Word Kita buka Microsoft Wordnya Oke Anda akan cari ya Microsoft Wordnya Kebetulan disini Kami sudah Berada di depan sini Kita klik Kita buka Microsoft Wordnya Kita pastikan Nah buat dokumen Nah klik kanan disini ya Klik kanan Totspot Klik kanan Oke Lalu di klik kanan ya Lalu pilih text Oke Nah ini sudah Masuk ya Tekan enter pada keyboardnya Kita cari tadi textnya Gambarnya Kalau mau kita salin Salin saja Misalkan seperti ini Oke Sebentar Klik kanan Lalu bisa kita Salin gambar Oke Lalu kita paste disini Klik kanan Pilihnya gambar Nah ini Kalau gambar Yang ini ya Klik kanan Pilih yang ini Kalau gambar Atau ini bisa Oke Jika sudah Kita akan paste Text lagi ya Karena di bawahnya Tadi ada text lagi Nah ini kita tempatkan di atas Kalau di word Kalau tidak bisa Keser Kita masuk format Lalu abstract Kita atur Paying stack Biar gambarnya Bisa digeser Seperti ini Oke Ini seperti biasa Klik kanan Lalu kita geser Jadi anda copy Seperti itu ya Oke Nah selanjutnya Kita cari artikelnya Tadi Isinya Nah Klik Kanan lagi Kirinya ya Klik Lalu kita copy Misalkan Kita copy dari sini Klik disini Nah Seperti ini Misalnya sampai sini saja Lalu klik Kanan lagi Klik kanan Pilih salin Kita masuk ke Wordnya lagi Lalu klik kanan lagi Pilih Text Yang A ya Icon A Nah ini sudah jadi ya Kita sudah mengopi Sebuah artikel Bencana alam Tinggal anda Simpan Kalau di word Kalau mau nyimpan Seperti ini Klik file Lalu pilih Set Browse Mau disimpan Dimana misalnya Di dokumen Klik saja dokumen Disini Banjir misalkannya Oke tulis Artikel Bencana banjir Banjir Oke Selanjutnya Klik save Oke selesai Ini proses sedang menyimpan Kita tinggal tunggu Oke Berarti ini sudah kita copy Dan sudah kita simpan Untuk file nya tersimpan dimana Kita masuk ke dalam komputer Disini ya Klik saja Lalu kita buka dokumen Lalu kita cek disini dokumen Nah ini Nulisnya salah ya Arkel ya Artikel sebenarnya Kita ganti namanya Karena kita menulis salah Klik kanan Untuk mengganti nama Pilih naik nama Lalu kita ganti saja yang ini Misalkan Klik Artikel Oke Artikel Bencana banjir Nah Jika anda mau print ya Anda print ke percetakan Bukan anda cetak Sendiri ya Ini file nya Kita copy ke plasdisk Terus bagaimana cara Meng copy ke plasdisk Oke Saya akan gunakan Satu unit plasdisk Nah disini saya mempunyai Satu unit plasdisk Kita hubungkan ke tempat USB nya Nah disini ya Disini slot USB Anda cari ya Dimana slot nya Lalu anda hubungkan saja Seperti ini langsung Oke Nah Jika sudah Oke Sekarang kita cek Ke komputer lagi Saya akan paskan Tercepat terlebih dahulu Nah Anda cek di komputer Nanti Plasdisk nya terbaca disini Oke Kita tunggu Sampai plasdisk nya Terbaca ya Karena prosesnya Ada yang lama Ada yang cepat Oke Kita tunggu Nah ini sudah terbaca Ini plasdisk saya Nah ini ya Disini tulisannya plasdisk ya Biasanya Kebetulan disini Saya gunakan sebagai windows Jadi terbaca windows Dokumen Nah Ini kita pindah ke plasdisk Klik kanan Pilih send to Pilih Plasdisk disini Tertulis plasdisk ya Kebetulan namanya Dari saya ganti Windows 11 Kita klik saja Plasdisk Oke Nah ini sudah tersimpan Di dalam plasdisk Nah ini Tinggal Anda catat saja Ke percatakan Oke Anda jangan terpengaruh Dengan nama ini ya Nama ini Biasanya Tergantung nama plasdisk Anda Kebetulan nama plasdisk nya Saya beri nama Windows 11 Oke Jadi seperti itu Cara memindahnya Tinggal kita lepas saja Plasdisk nya Nah ini Plasdisk ini Tinggal kita lepas Tapi sebaiknya Kalau mau lepas plasdisk Anda Ini Anda klik pada Komputernya disini Klik kanan Klik kanan ya Lalu pilih Eject Oke Jika sudah seperti ini Baru Anda cabut Plasdisk nya Nah ini kita cabut Oke Jadi seperti itu Oke Sekarang kita akan belajar Cara mengaktifkan Bluetooth nya Nah Kalau laptop Anda Sudah support Bluetooth Biasanya disini ada Icon Bluetooth ya Disini Oke Jika Anda ingin Apa Menerima data ya Anda Mengirim data Dari handphone Anda Ke laptop Anda Menggunakan Bluetooth Untuk mengaktifkan Bluetooth ini Anda coba klik kanan saja Ini ya Klik kanan Disini Menggunakan Tersibat Anda Klik kanan Lalu pilih Receipt Pil Oke Selanjutnya Sekarang Anda Mulai mengirimnya Ini Bluetooth Anda Sudah aktif Anda Biarkan saja Seperti ini ya Sekarang Anda Lakukan pencarian Menggunakan handphone Anda Jadi seperti itu Jangan mengaktifkannya Nah disini Klik kanan lagi Di Bluetooth Ada send fill Anda Kalau Anda Mau mengirim Sebuah file Klik kanan Pilih send fill Silahkan Anda Bluetooth handphone Anda Atau perangkat lainnya Anda aktifkan Biarkan nanti Terbaca disini ya Oke Kalau sudah terbaca Tinggal klik next Nah sekarang Anda Masukkan file Yang Anda kirim Lalu Klik open Pilih next Seperti itu Ini proses mengirim Kalau ada koneksi Jadi seperti itu ya Cara menggunakan Bluetooth Sangat mudah sekali Oke Misalkan Anda Ingin mengganti Nama Bluetooth Anda Kita masuk sini Saya start Kita masuk setting Anda cari ikon Setting ya Dimana Nah kalau Saya kan disini Klik saja Ikon pengaturan PC setting Nanti akan terbuka Seperti ini Untuk mengganti Nama Bluetooth Kita masuk ke sini ya PC anti-paste Ya disini Klik lalu Scroll disini Ada display Nah ini pengaturan Layar ya Nah lalu Ini Bluetooth Nah ini Bluetooth Biarkan aktif saja Gak apa-apa Ini kita bisa Matikan seperti ini Oke Kalau tidak digunakan Bisa Anda matikan Terlebih dahulu Nah disini Paling bawah Kalau kita mau ganti Nama Bluetooth PC info ya Klik Lalu disini Anda renama PC Nah ini Nama Bluetooth Nya kan ini Windows 8 Kita ganti saja Kita klik Lalu Anda isikan ya Misalkan Saya isikan Seperti ini Aris Selular Seperti ini Lalu Klik next Oke Ini Tidak Bisa pakai Spasi ya Harus Diapus Spasinya Lalu Klik next Nah ini akan Merestart ya PC nya Silahkan Anda Restart saja Nanti namanya Akan terganti Oke Nah ini Ini memerlukan Restart Jadi seperti itu Cara mengganti Nama PC Dan juga Nama Bluetooth nya Nanti Nama Bluetooth nya Terganti Oke disini Kita lihat Display Display Disini tidak ada Settingan apa-apa ya Seperti ini saja Ini ada Landscape Portrait Kalau kita ingin Mengatau Tampilan layarnya Berbalik ya Landscape Dan portrait Udah Seperti itu saja Kita kembali lagi Disini Rescan Aplikasi Tidak ada Kita masuk Control Panel Kalau mau Masuk Control Panel Dari sini juga Bisa kita Mengganti namanya Oke Nah ini Puncer akun Nah kita Agar ganti saja Yang ini Kalau mau Ganti namanya Ini untuk Nama PC Kita samakan Seperti tadi Misalnya kita Samakan seperti ini Nah resell Kalau ini pakai Spacing Gak apa-apa Bisa Luler Seperti ini Nih Kalau ini Pakai spacing Gak apa-apa Ini akun Saja soalnya Oke Kita tutup Oke Sudah ya Itu seperti itu Kalau kita mau Mengganti Wellfever Kita klik kanan Disini Lalu pilih Personalisasi Yang disini Personalisasi Nah disini Anda akan melihat Berapa wellfever Kita misalnya Yang ini Klik Nah ini Wellfevernya Ganti Nah oke Kalau kita Mau ganti Yang ini Klik saja Klik Oke Terganti ya Nah selanjutnya Misalkan Background Ini desktopnya Kalau menggunakan foto Anda juga bisa Kita browse saja Langsung Anda cari fotonya Oke Betulnya disini Tak ada ya Atau mouse Slate juga bisa Disini Ada tampilannya Slate Jadi berganti-ganti Selama 30 menit Kalau 30 menit Ganti-ganti Kalau ini Oke Jadi Semakin Gak bosan ya Nantinya Lalu kita klik Set saja Langsung Kalau sudah Oke Seperti ini Set Nah misalkan Anda Sudah selesai Bermain ya Bermain laptop Terus bagaimana Cara mematikannya Untuk mematikan Kita klik Start Lalu disini Ada icon power Anda perhatikan disini Icon power Lalu pilih Shutdown Untuk mematikan Pilih shutdown Oke kalau restart Nanti hidup lagi Atau Mematikan laptop Dan menghidupkan ulang Kalau restart Kalau sleep itu Redup saja Layarnya ya Dan mesin masih tetap Bekerja Kalau shutdown itu Mematikan total Jadi kita matikan Pilih shutdown ya Kalau Anda mematikan Anda klik saja Klik shutdown Nanti laptop akan mati Nanti kalau hidupkan Mau hidupkan laptop lagi Anda klik tombol power Oke Jadi seperti itu ya Sangat mudah sekali Buat Anda yang mau mencoba Selamat mencoba Pandoannya sampai disini saja Selamat belajar Wabillahi t焦b Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh